Intro Saatnya masuk kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan pelajaran pertama Yaitu tentang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha pengasih dan maha penyayang Nah mari kita amati gambar berikut ini Allah menciptakan matahari, air, tumbuhan, manusia, hewan Dan seisinya yang ada di alam dunia ini Semata-mata untuk saling menyayangi Saling menjaga dan saling merawat Kita lanjut ke bagian A Yaitu kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Siapa yang cinta Rasulullah? Ya aku cinta Rasulullah Kalau kita cinta Rasulullah Maka kita harus rajin bersolawat kepadanya Yuk kita baca solawat sama-sama Satu, dua, tiga Salatullah Salamullah Alayhi wa sallam 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 Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Amin Nah sekarang amati gambar berikut ini Gambar tersebut menceritakan ada lima anak yang sedang bermain Tapi salah satunya ada yang sedang menangis Dan teman yang satunya itu menolongnya Kemudian bertanya kenapa kamu menangis Mari kita main sama-sama Dan akhirnya anak yang menangis tersebut ikut bermain Bersama teman-teman lainnya Nah kita harus bisa mencontoh anak yang memakai kerudung itu Dia memiliki rasa sayang kepada temannya Kita pun harus bisa menerapkan rasa sayang kita terhadap sesama teman Teman sekelas ataupun teman satu sekolahan Karena Nabi Muhammad pun sangat menyayangi umatnya Ada cerita pada hari raya idul bitri tiba Anak-anak bergembira Ketika Rasulullah pulang Ada anak yang sedang menangis Kemudian Rasulullah berkata Jangan menangis anakku Aku akan membahagiakanmu Kata Nabi seperti itu Rasi sayang Nabi Muhammad SAW dapat kita peroleh Dengan meneladani dan mengamalkan ajarannya Dalam kehidupan sehari-hari Nabi menyayangi keluarga, saudara, dan tetangga Kepada orang yang jahat pun Nabi Muhammad SAW tetap memberikan kasih sayang Ketika berdakwah di Mekah Banyak orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW Setiap Nabi Muhammad pergi ke masjid Beliau dilempar kotoran Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalasnya Beliau mendoakan agar orang yang jahat itu diberi hidayah oleh Allah SWT Suatu ketika orang yang melempar Nabi Muhammad itu jatuh sakit Banyak orang berpendapat ia sakit karena kejahatannya Nabi Muhammad mendengar berita tersebut Setelah pulang dari masjid Nabi menjenguknya Membawakan buah anggur dan kurma Banyak orang yang heran dengan sikap Nabi Muhammad Nabi mau menjenguk orang yang jahat kepadanya Ketika Nabi Muhammad berkunjung ke tempat orang yang melemparinya Orang yang sakit itu terkejut bukan main Orang itu tidak menyangka Nabi akan menjenguknya Orang itu menangis terseduh Kejahatannya yang dilakukan terhadap Nabi dibalas dengan kasih sayang Akhirnya orang tersebut beriman Dari kisah tersebut kita mendapat pelajaran yang sangat berharga Kita harus berkasih sayang kepada sesama Saling berkasih sayang menciptakan hidup rukun dan damai Berkasih sayang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari Seperti membantu kesibukan ibu Atau bapak di rumah Kemudian menjaga dan menemani adik bermain Mengajari adik belajar pada malam hari Menengok dan mendoakan teman yang sakit Dan meminjami alat sekolah kepada teman yang membutuhkan Dan masih banyak yang lainnya Selanjutnya bagian B Kasih sayang Allah SWT Bagaimana cara mendapatkan kasih sayang Allah? Kasih sayang dari Allah dapat diperoleh dengan menaati perintah Dan menjauhi segala larangannya Dalam surat Al-Fatihah kita sering membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Maksud dari bacaan itu adalah Allah Maha Pengasih dan Penyayang Lalu apa buktinya bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang? Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman Allah memberi rezeki berupa padi yang menguning untuk mencukupi kebutuhan manusia Semua itu wujud dari kasih sayang Allah kepada para hambanya Untuk memperoleh kasih sayang Allah secara terus menerus Kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah Salah satunya dengan banyak menyebut nama-nama Allah yang baik Nah nama-nama Allah yang baik itu disebut Asma'ul Husna Asma'ul Husna Allah berjumlah 99 Di antara Asma'ul Husna Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ar-Rahman artinya Maha Pengasih Sedangkan Ar-Rahim artinya Maha Penyayang Dua nama Asma'ul Husna tersebut Kita dapati dalam surat Al-Fatihah Kita juga bisa membacanya setiap sholat Setiap mau makan, setiap apapun pekerjaan yang baik-baik Harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Maksud Ar-Rahman Maha Pengasih adalah Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya Memberi nikmat kepada semua manusia tanpa pilih kasih Dan tanpa membedakan semua itu bukti keadilan Allah kepada manusia Alam semesta ini diciptakan Allah agar dimanfaatkan manusia Siapa yang rajin akan berhasil usahanya Siapa yang malas tidak memperoleh apa-apa Nikmat Allah harus disyukuri dengan rajin belajar beribadah Dan membantu fakir miskin agar Allah mengasihi kita Selanjutnya Asma'ul Husna Ar-Rahim Mengapa kita harus rajin melaksanakan sholat? Mengapa pula kita harus rajin membaca Al-Quran? Rajin melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran adalah Wujud syukur kita kepada Allah Yang memiliki sifat maha penyayang atau Ar-Rahim Tamat Alhamdulillah Pelajaran pertama sudah selesai Semoga kalian bisa memahami isi video yang Bapak sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati